hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan selamat pagi masa sekarang sudah 141 hari Jumaat jadi saya ada entry eudjpy dan kalau bisa tengok in result ya inilah untuk hari ini sejak eudjpy saya ada entry ini beberapa yang saya sudah close so kalau kita tengok eudjpy ini macam mana saya entry menggunakan teknik bbma setup nih sebenarnya saya jumpa di time frame diwan oke di diwan ini price sudah berada di kawasan ml5 ms10 high kawasan zone entry sale kemudian yang saya perasan ada satu batang candle yang close walaupun tidak jelas tapi ini menunjukkan yang ada kekuatan untuk terjun dan kalau kita tengok secara mata kasar ini adalah ekstrim momentum candle momentum candle reverse candle entry ini adalah ekstrim kemudian kalau ada siapa-siapa entry hari di sini take profit dia adalah di kawasan mahe dan apabila market sudah candle candle sudah bermain di kawasan ml5 ms10 high so disini adalah kawasan-kawasan untuk kita mencari peluang sale dan untuk tipi dia sebelumnya berada di jangkaan pertama kita adalah di kawasan mahe dan kemudian kita tengok apa ia reaksi reaksi candle candle yang bermain di sini so buat masa sekarang masih belum ada candle close di kawasan mahe dan malo jadi saya fokus untuk sel terlebih dahulu so bila kita sudah jumpa macam setup begini kan barulah kita beralih ke time frame beralih ke time frame kedua yaitu di time frame H4 so di H4 itu biasanya saya akan menunggu konfirmation dulu saya tidak akan masuk begitu saja jadi kalau ketinggok entry-an untuk AUD-JPY sahaja ini adalah entry-entry yang berada di paras terendah dan ini adalah entry-entry yang berada di paras tertinggi untuk BBMA ini untuk BBMA dia berdasarkan zone bukan berdasarkan entry point kalau berdasarkan entry point dia kita akan mencari dimana jangkaan candle candle akan terhenti atau akan membuat macam satu kenaikan dia akan membuat satu penurunan macam begitu tapi entry point itu itu adalah kelemahan saya jadi buat masa sekarang biar biar saya menggunakan teknik BBMA ini dan yang paling penting adalah money management oke so kalau macam di daily ini berbalik kepada kita punya setup ini saya akan turun ke time frame H4 di H4 itulah konfirmation yang perlu kita cari perlu kita tunggu dan bila ada konfirmation barulah kita boleh mencari pulang-pulang entry so di H4 ini kalau kita tengok ok dia bermula kalau kita mulai daripada daily candle yang pertama sekali mengaktifkan zona re-entry itu adalah candle yang ini candle yang ini dan candle yang ini kalau kita pecahkan pada time frame H4 apa yang kita akan nampak di H4 so di H4 ini dia berlaku satu momentum so bila ada momentum pasti ada re-entry jadi kita boleh cari peluang buy dahulu oke kita boleh cari peluang buy so bila ada candle yang berada di kawasan malo kita boleh ambil peluang buy dan ambillah tipi disini untuk tipi satu tipi kedua mungkin berada di top dan bentuk BB itu sering berubah mungkin dia BB itu akan mendata disini disini lebih kurang macam begitu jadi kalau macam saya saya jumpa setup di Delhi apa yang saya perlu konfirmation di time frame H4 itu ialah candle arak kuku salah satunya candle arak kuku kemudian engulfing kemudian apa lagi ada macam-macam lah oke yang pertama disini ialah trendline yang saya nampak kita tengok disini oke ini adalah trendline dia jadi candle apa yang memecahkan trendline tersebut jelas disini kelihatan candle arak kuku ini jadi candle arak kuku ini menunjukkan yang sudah ada jangkaan destinasi seterusnya jadi entry kita boleh open entry disini dan janganlah layer disini kita biarkan dia bermain sebab dia punya zone entry itu ada di kawasan top BB dengan mid BB jadi entry kita sepatutnya kita layer di kawasan itu oke bila ada arah kuku bila ada arah kuku ini barulah saya turun ke time frame H1 dan kalau kita perhatikan candle ini biasanya candle arah kuku di H1 itu akan membentuk momentum walau bagaimanapun disini hanya membentuk seolah-olah seolah-olah dia tidak mampu membentuk momentum oke ini tapi yang saya pastikan disini sudah menjadi arah kuku so saya buka bila ada arah kuku nih retracement yang ini nih retracement yang ini ini adalah kawasan-kawasan entry jadi bila ada retracement so baik untuk kita layer lah dan layer pun kena cara yang berhema oke so kalau kita tengok di H1 daripada candle arak kuku ini tadi kita akan nampak disini sudah ada arak kuku yang membawa perjalanan menurun so yang ini tadi oleh karena dia adalah zone jadi dia mungkin mungkin boleh naik sampai ke atas sana jadi inilah entry tempat zone entry dia oke inilah cara trading BBMA yang saya gunakan kalau di time frame kecil itu yes kita boleh dapat entry kita boleh layer lah cuma tp itu tidaklah sebanyak yang kita boleh jangkakan lebih-lebih lagi P AUD ini memang sedikit dia punya perjalanan berbeza dengan gold dengan dan GBP so kalau kalau macam saya akan buka entry entry yang mampu mengawal kita punya risiko daripada kita mengalami kerugian inilah cara yang saya gunakan so kalau tengok disini untuk P sudah untuk AUD JPO ini dalam 23 USD yang saya sudah sudah close dan yang sekarang ini masih lagi ada hole satu entry dan sekarang sudah ada running profit dalam 36 pip insya Allah kalau ada rezeki dia mungkin boleh pergi jauh dan jangkaan tipi itu jangkaan tipi itu saya tidak berani jamin yang ini biasanya saya biarkan sahaja so kalau dia boleh pergi jauh itu satu rezeki daripada Allah dan apapapun apapapun yang terjadi kita kena sentiasa bersyukur dan saya tidaklah sehebat manapun dan apa yang saya guna pakai sekarang Alhamdulillah setakat ini masih lagi boleh memberikan saya sedikit rezeki oke oke itu sahaja oh ya saya ada juga buka satu ikan kecil ini ikan copy trade oke saya ada entry entry P yang sama so ada beberapa entry lagi so yang ini mungkin mungkin saya akan jelaskan nanti lah oke so itu sahaja daripada saya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih